Hai nah lidahnya oke teman-teman hari ini saya mau mancing ikan bawal ini buat persiapan nanti Hai ya kita lihat saja ini pembuatan neckline sudah kita buat seperti rangkaian dua pancing seperti itu kawan-kawan juga kita mempersiapkan pelet telur ya mungkin teman-teman nanti kalau mau mancing ya jangan lupa upan-upan harus disiapkan telur pelet dan jangan lupa ini ada esens ya juga pancingnya jangan lupa Hai ini kita lagi mempersiapkan buat rangkaian-rangkaiannya Hai doakan guys ikuti terus Hai tutorial dan mancing kita untuk pengalaman hari ini gimana Oke salam mancing ikan bawal Oke saya lupa tadi memberitahu pada teman bawah untuk campuran hari ini untuk campurannya yaitu untuk pembuatan impan pancing biasanya itu kalau ikan bawal itu tuh boleh kita pakai sedikit madu Hai karena madu itu kan bahan alami ya Hai kemungkinan ikan-ikan itu akan banyak berdatangan Hai kalau melihat umpan yang agak sedikit natural Hai nah ini juga saya perlihatkan bagaimana persiapan kopi ini juga Hai sengaja kita buat kopi memang supaya nggak ngantuk kayak karena hari ini memang masih terlalu pagi Hai sehingga mata ini rasanya masih belekan ya ikuti saja terus Hai mudah-mudahan ini menjadi tonton dan hiburan buat semua teman-teman oke 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 eh 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 teman-teman semua hari ini kita akan membuat langsung umpan buat ikan bawal ini kita akan mancing di pemancingan di sekitar seruah ya oke pertama-tama nih untuk pertama ya gaya perlu kalau dilihat kita siapkan dulu peletnya deh pelet kita buka lalu kita masukkan ke dalam sebuah wadah Hai kemasukan semua ini bisa untuk mancing satu harian teman-teman nah ini namanya ini pelet 781 pelet ini gampang dibeli di tempat-tempat umpan-umpan pancing biasanya lalu kedua kita masukkan Hai air masaknya air panas hingga sedikit demi sedikit Oh ya lalu kita aduk-aduk lalu kita aduk-aduk ini supaya membuat lembut lalu kita masukkan lagi air panas seperti masih kurang guys oke terus ya nah ini sudah mulai terlihat ini terlihat airnya mulai menyerap ke dalam pelet nah ya terus kita aduk terus sampai rata sampai tidak terlihat butir-butirannya cukup kemudian ini yang ketiga guys kita pecahkan telur kita campur saya semua guys karena ini untuk umpan pancing bawal biasanya bawal itu nggak milih-milih tapi dia memang seperti tidak seperti ikan emas ya semuanya saja kita masukkan lalu kita aduk kembali biar rata nah ini udah mulai terlihat guys mulai terlihat rata nanti bisa kita kasih pengeras atau kinoi kalau memang belum terlihat apa keras ya semuanya terus setelah itu kita masukkan sedikit madu ya sekitar kurang lebih itu antara dua sendok atau sesengah satu sendok cukup semuanya guys itu hanya untuk kewangi saja hai 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 Oh iya cukup kemudian kita aduk kembali nah sudah mulai terlihat guys umpan ini yang cukup ampuh untuk galatama dalam pemancingan ikan bawal saya beberapa kali mancingkan bawal itu ya Alhamdulillah lumayan cukup buat makan tiga hari guys oke terus kita aduk sampai rata nah ini udah mulai terlihat ini udah mulai terlihat nyerap oke lalu kita tambahkan beberapa tetes esen ya ini esen yang kita beli biasa kita pakai di Pak pada tutorial sebelumnya yaitu antara tiga sampai empat tetes umpan esen ini ya perlu diingat ini adalah esen yang namanya esen ikan tuna wanginya wangi tuna kita aduk kembali cukup ampuh ini guys jadi buat teman-teman yang mau mancingkan bawal ini jangan lupa saya ingatkan kembali pertama yaitu PL781 kedua telur ketiga madu keempat adalah esen kenapa kita tambahkan esen ini biasanya esen itu murah harganya yaitu antara 8 sampai 10 ribu itu biasa banyak beli di toko-toko pancing ya mulai terlihat oke oke terlihat agak sedikit udah mulai mergai udah mulai rata iya baru lanjut setelah itu kita udah persiapkan yaitu pelet untuk menambah rasa dan juga untuk sebagai pengeras ya ya oke kita masukkan sedikit-sedikit nah ini guys lihat guys ini udah mulai terlihat kita ingatkan sekali lagi nih guys tempan ini cukup ampuh untuk mancingkan bawal dalam lomba-lomba yang biasa kita adakan yaitu lomba-lomba mancingkan bawal guys terutama ini untuk para pemula ini yang mungkin masih bingung jika ada lomba-lomba mancingkan bawal ini guys ini udah mulai terlihat luar biasa yang merata guys ini udah mungkin udah bisa dibulet-buletin guys segini guys oke kita campurkan lagi ini bisa kita pakai ini mancing ini dari pagi sampai sore nih guys ini cukup sekali nih dengan dua mata kail oke guys coba kita bulat-bulat udah udah mulai terlihat wah iya 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 oke begitu aja tutorial ini salam strikes ini dia angler kita yang sangat disegani di daerah sini sangat luar biasa ini cara dia mancing ini ini para-para angler kita ini mempersiapkan pancing 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 mana ya mantap oke mantap oke take clean pull oke take clean take cleannya ada nih nah ini yang tadi kita buat dua mata kail ini sudah dipersiapkan oke 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 patah patah atau patah kan patah benar oh ini syuting syuting ini oke oke keren mancing mania mantap mantap sip sampai rusak asal sih tuh jatuh ini dulu pegang dulu tuh pakai ini tuh nanti gigit sampai rusak jorannya sampai rusak-sak eh eh kendor masih full kok hehehe lu puter-puter oh puter-puter hehehe itu mantap cik mania mantap nah cengkok yang gigit ini gigit tangan lu putus kayak piranha dia ya ya dapet lagi satu ada dapet tiga ya entah hehehe hehehe luar biasa anaknya iya bu jair hehehe jong mancing mania mancing mania mantap luar biasa lumayan bu jair bu jair bu jair jangan orang ya iya mancing mania mancing mania mantap bu jair juga ikan juga kan hehehe masuk ke itu pancing mania pancing mania hehehe terus bang iya mantap waduh 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 tarikannya kencang banget mantap waduh mantap sip waduh waduh lumayan waduh waduh mancing mania hehehe mantap hehehe dalam banget ya dalam banget eh Pantesan Cempal Ini yang apa? Kalau pakai Wajahnya Wajah dia Ini juga lagi Lidahnya Lidahnya Lidah Lagi dikorek-korek bawahnya Ambil pisau aja udah potong Lidah 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 Sajaran Mantap Lidah 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 oke guys mancing hari ini cukup lumayan guys lumayan untuk makan 7 hari 7 malam guys oke gitu aja salam mancing man ya